Kami dari Pores Jakarta Selatan sedang menangani perkara tersebut dan perkara tersebut dalam proses penyidikan. Saat ini sudah beberapa saksi kami minta keterangan dan juga kami juga sudah memanggil kepada terlapor namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor. Nah ini kami sedang melakukan upaya-upaya untuk pencarian keberadaan si terlapor. Demikian. Nah ini kan dia mangkir lagi, ada kemungkinan dia dipanggil paksa gitu? Tentu saja semua tindakan kepolisian pasti sesuai prosedur kami sedang melakukan pencarian dan kami akan melakukan upaya untuk membawa yang bersangkutan. Pak, tapi sudah ada terdeteksi gak sih Pak? Infonya dia kak berusaha bayar soal? Kami tetap berupaya untuk memonitor yang bersangkutan. Nah ketika ada informasi ya pasti kami akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan prosedur hukum yang telah. Berarti sudah ditetapkan sebagai DPO ya Pak? Kami sudah melakukan pemanggilan sebagai saksi yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian kami akan melakukan upaya untuk, upaya paksa untuk membawa yang bersangkutan. DPO kan? Kami pemanggilan sebagai saksi yang bersangkutan. Fadel ini kan juga sudah punya dua kali pengalaman kasus hukum bahkan dia pernah mendekam di penjara juga dan sama juga di Polres Jakarta Selatan. Menurut Humas, Polres Jakarta Selatan mengatakan bahwa ya tahun lalu Fadel itu kena pasal 170 terkait pasal pengeroyokan itu juga berada di Polres Jakarta Selatan. Ini adalah sebuah indikasi bahwa sepertinya Fadel ini sudah sangat ketakutan ya. Dia tuh kan kalau ngomong di media ataupun sosial media kesannya kayaknya everything is fine, semuanya baik-baik aja. Tapi ternyata dengan action dia tidak hadir banyak masyarakat yang sudah menduga bahwa dia tidak hadir karena memang kemungkinan besar pada saat dia dimintai klarifikasi hari ini dia akan dijadikan tersangka sekaligus dan kalau hukumannya di atas 5 tahun penjara tersangka itu harusnya ditahan teman-teman. Dan pasal yang dikenakan ke Fadel ini memang hukumannya nggak main-main adalah sekitar 15 tahun penjara. Ini sudah cukup puas kak? Artinya sudah laporan, sudah mulai? Belum puas sampai mereka masuk penjara. Itu target gue. Ini gue kasih tau ya kalau di GASU gue kasih tau teman-teman media. Nah iya mungkin sebit update soal besok akan beroperasi ya. So far gimana kesiapannya sendiri? Siapannya udah siap air batin. Kalau harus beratin kalau enggak kita kawusin terus, migran terus. Kita tidur nggak minyak. Jadi membahagiakan bahagia banget bahwa dia sampai di atas gue datang nih gue tungguin sampai dia keluar sampai gue keluarin. Maka kewenangannya ada di pengadilan tinggi. Kalau sudah di pengadilan tinggi tidak ada yang bisa melimpahkan berkas. Karena berkasnya tidak ada. Berkasnya sekarang ada di pengadilan tinggi. Jadi dengan berkas di pengadilan tinggi dengan proses supaya tidak ada yang boleh menyukarkan perkara ini. Abang ikutan poinnya apa bang? Poinnya beras ya. Oke. Siap. Anak-anak itu memang diwakili orang tuanya untuk membuat laporan. Dia tidak melakukan satu perbuatan atau sebagai tetap dia hukumnya melapor sendiri. Nggak bisa. Dia nggak merasa. Nggak usah dibantah lagi. Itu ini orang tuanya. Anak kecil. Nggak usah lagi berpikir anaknya udah dewasa bisa tidur. Nggak bisa. Kalau saran saya buat Padil udah bertobat aja. Nggak usah melakukan aksi-aksi dengan menggunakan lawyer. Membuat heboh melawan. Sudah salah. Daripada nanti menyesal kepada pengecaranya juga. Ngomongnya juga. Nggak ada beban kan. Nggak ada beban. Kamu mending dia minta maaf. Kalau perlu kamu lamar aja anaknya. Mau nggak pasti tidak boleh karena tidak boleh menikah dengan anak di bawah umur. Kecuali dengan ada izin dari pengadilan kalau ya. Izin kurah izin oleh pengadilan bahwa boleh menikah di bawah umur. Tapi setahu saya nggak boleh. Artisan sosional Ligita Mirzani kembali menyertai perhatian publik usai melaporkan Fadal Bajide kekasih dari anaknya terkait dugaan persetubuhan dan praktik aborsi. Bahkan Nikita yang akrab disapanyai ini sempat menjemput paksa sang anak yakni Laura Mirzani alias Loli dari apartemennya Kawasan Bintaro pada Kamis 19 September 2024. Penjemputan paksa Loli oleh Nikita Mirzani turut serta ditemani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Usai dilakukan penjemputan paksa Loli lantas melakukan serangkaian penyelidikan hingga visum. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan Agape Norma Dewi mengungkap penyidik telah melakukan visum terhadap Loli. Menurutnya Ligita Mirzani turut mendampingi jalannya proses visum terhadap sang anak. Sudah di visum kemarin kata Norma saat dihubungi awak media Jakarta Sabtu. Norma menjelaskan saat ini pihaknya tengah menunggu hasil visum yang telah dilakukan. Menurutnya hasil visum akan membuktikan adanya dugaan aksi persetubuhan hingga praktik aborsi yang dilakukan Fadel Bajide terhadap Loli. Hasil visumnya nunggu dua minggu. Paling cepat itu seminggu nantikan sudah dikumpulin keterangan baru itu ungkap Nurma Dewi. Nurma mengatakan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan serangkaian langkah terkait pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya penyidik telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani. Nikita Ma'iliolo Sindir Dewi kata Norma menjawab sejumlah saksi yang telah diperiksa. Selain pemeriksaan saksi dan korban penyidik juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap terduga pelaku Fadel Bajedeh. Kata Norma pemeriksaan akan segera dilakukan usai kepolisian rampung mendapati sejumlah bukti dari kasus yang membelit anak dari Nikita Mirzani. Fadel itu secepatnya lah ngapain lama-lama. Kemudian saksi-saksi jelas dan memang sudah dijadwalkan untuk dipanggil kata Norma. Norma menjelaskan pemeriksaan Fadel juga sebagai kesempatan kasus tersebut. Jika keterangan dan bukti telah terpenuhi kepolisian pun mengaku akan melakukan gelar perkara. Saat itu pula penetapan status dari penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan kepolisian. Gelar perkara baru kita naik sidik dulu jadi Fadel diperiksa dulu baru kita bisa naik sidik katanya. Sebelumnya Nikita Mirzani menyampaikan sumpahnya terhadap Fadel Bajedeh usai membawa Loli ke Mapol Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis. Nikita menyebutkan jika polisi tak akan tinggal diam terkait laporan kasus persetubuhan dan praktik aborsi yang menimpa putrinya. Fadel Bajedeh akan diperiksa untuk pertama kalinya sebagai terlapor terkait laporan Nikita Mirzani besok di Polres Metro Jakarta Selatan. Banyedik memastikan sudah mengirimkan surat panggilan ke Fadel. Nikita Mirzani kata pengacara Fahmi Bahmid sebagai pelapor menyatakan bakal datang juga ke Polres Metro Jaksel bersamaan dengan pemeriksaan terhadap kekasih anaknya LM tersebut. Ya datang saja jalan-jalan saja kata Fahmi Bahmid seperti diberitakan detik.com Kamis 26 September Kan dia pelapor dia punya hak mengetahui proses terkait laporannya Fahmi menegaskan Sebelumnya Kasih Humus Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madewi mengatakan Fadel Bajedeh dijadwalkan jalani pemeriksaan pada Jumat 27 September pukul 14.00 WIB yang akan diperiksa terkait anak perempuan Nikita Mirzani Fadel dilaporkan atas dogan tindak aborsi terhadap LM laporan Nikita Mirzani atas Fadel tertuang dalam LP Garing B Garing 2811 Garing 9 Garing 2024 Garing SPKT Garing Polres Metro Jaksel Garing Polda Metro Jaya dan tercatat pada Kamis 12 September Sejak terima laporan Nikita polisi telah memeriksa sedikitnya 9 orang termasuk pelapor dan korban beberapa saksi yang juga telah dimintai keterangan adalah teman-teman LM selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati